Selamat selamat setelah selamat, tetap terjuruhkan pada junjungan kita. Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orang tua dengan harapan, tumbuh kembang anak mereka terjaga dengan baik dan hak anak terpenuhi. Dalam setiap proses pengasuhan baik yang dilakukan oleh orang tua maupun pengasuh, perlu ada pemahaman khusus agar pola pengasuhan yang mereka terapkan pada anak tidak terjumus pada tindakan kekerasan yang dapat merugikan anak baik fisik maupun pesikis. Pola asuh dalam keluarga adalah pengasuhan atau disebut juga parenting, adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola asuh anak dan keluarga, Yayasan Setara bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak, mengadakan kegiatan sosialisasi, pengasuhan positif dengan tema deteksi dini dan pencegahan kekerasan, serta kesehatan mental dan dukungan pesikososial, yang berlangsung di Kelurahan Nonyontaan Sari pada hari Selasa 9 Oktober 2021. Acara sosialisasi yang diikuti oleh kadar posyandu dan tim penggerak PKK Kelurahan Nonyontaan Sari secara resmi, dibuka oleh Lurah Nonyontaan Sari Safruddin Nasution, di mana dalam sambutannya dia menyampaikan masih banyak tingkat kekerasan kepada anak dan wanita. Untuk itu, dengan adanya acara ini dirinya berharap peserta dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan jika terjadi tindak kekerasan di lingkungannya. Program dari LNP, yang mana dibandang bahwa perkerasan kepada anak-anak maupun ibu rumah nangkai, itu masih banyak menjadi di Indonesia. Makanya, pemerintah berkaitan sama dengan organisasi dunia untuk penanganan ini. Betul-betul, apa yang punya fokusnya? Untuk bisa semangat semangat mungkin bahwa kekerasan anak ini tidak sampai terjadi. Sementara itu, May Amna selaku narasumber menyampaikan, kegiatan sosialisasi pengasuhan positif merupakan tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi tingkat kota. Yang belum lama ini dilakukan untuk peserta kali ini diikuti oleh kader posyandu dan tim penggerak PKK Kelurahan Menyontaan Sari. Berbagai materi disampaikan dalam sosialisasi tersebut, diantaranya tentang pentingnya pengasuhan, prinsip-prinsip pengasuhan, serta mengantisipasi penggunaan gadget dalam era pengasuhan di masa digital. Dirinya juga berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dalam melakukan pengasuhan positif terhadap anggota keluarga dan dapat menginformasikan kepada lingkungannya dalam melakukan pengasuhan positif. Kalau materi ini sendiri, kita kan materinya tentang pengasuhan positif, jadi apa sih pentingnya pengasuhan, kemudian juga disitu nanti disampaikan prinsip-prinsip pengasuhan, serta juga disampaikan bagaimana kita mengantisipasi terkait penggunaan gadget, jadi bagaimana pengasuhan di masa digital. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola pengasuhan bagi tumbuh kembang anak. Romy Swarto, Batik TV, melaporkan.